Hai semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang lagi di channel saya, Maydian Teman-teman, di video kali ini saya akan membuat dessert box Dengan bahan dasar Oreo dan susu Cara buatnya gampang banget loh Jadi jangan kemana-mana Nonton terus videonya sampai selesai Nah teman-teman, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat dessert box kali ini Yang pertama ada Oreo 1 bungkus, ini kemasan 130 gram ya Terus ada susu cair full cream, saya pakai 120 ml Kemudian ada baking powder, 1.4 sendok teh Tapi kalau tidak ada, ini bisa di-skip ya Itu saja, kita lanjut ke proses selanjutnya Nah pertama-tama, biskuit Oreo-nya ini akan saya hancurkan Tapi secara manual saja ya, tidak menggunakan blender Kalau teman-teman mau pakai blender, bisa juga ya Nah sekarang, biskuit Oreo yang sudah dihancurkan ini Kita pindahkan di wadah yang lebih besar Terus dicampurkan dengan susu cair full creamnya Lalu, kita aduk-aduk sampai biskuit Oreo dan susunya tercampur rata ya Kalau susu dan Oreo-nya ini sudah tercampur rata Sekarang kita tambahkan baking powder-nya Setelah itu, kita aduk-aduk kembali sampai adonan dan baking powder-nya ini tercampur ya Jika semua proses tadi sudah selesai Sekarang adonannya kita tuang ke loyang atau ke wadah plastik yang tahan panas ya Nah teman-teman, sekarang adonan kuenya kita kukus ya Kita kukus kurang lebih selama 20 menit Dengan api sedang Jangan lupa tutup pancinya ini dikasih alas kain ya Agar uap airnya tidak jatuh ke adonan kue Kalau sudah 20 menit, sekarang kita pastikan cake Oreo-nya sudah matang atau belum ya Dengan tes tusuk seperti ini Kalau sudah tidak melengket lagi, berarti sudah matang ya Sekarang kita angkat Nah teman-teman, dalam keadaan yang masih panas Cake Oreo-nya ini kita keluarkan dari dalam loyang ya Setelah itu, kita sisihkan dan kita biarkan sampai dingin Lalu kita lanjut membuat lapisan yang kedua Nah untuk lapisan yang kedua Di sini saya menggunakan 3 sendok makan whipped cream bubuk Kemudian 100 ml susu cair dingin Saya pakai susu full cream Nah dua bahan ini kita campurkan dalam satu wadah Kemudian kita mixer sampai mengembang 2 kali lipat Atau sampai teksturnya itu kaku ya teman-teman Kalau whipped cream-nya sudah mengembang dan kaku seperti ini Mixernya kita matikan ya Dan whipped cream-nya ini kita pindahkan ke dalam plastik segitiga Nah teman-teman, sekarang cake Oreo-nya ini kita masukkan ke dalam box plastik Nah box plastik yang saya gunakan ini ukurannya 10x10 cm dengan tinggi 5 cm Nah teman-teman, di proses ini seharusnya saya menuangkan susu terlebih dahulu di atas permukaan cake-nya Tapi saya lupa, jadi susunya ini saya tuang di posisi tengah cake-nya saja Setelah itu kita tutupi kembali cake-nya dengan whipped cream sampai semua permukaannya tertutupi ya Lalu kita ratakan whipped cream-nya menggunakan sendok Nah sekarang saya akan menambahkan topping di atas permukaan whipped cream-nya Dan untuk topping-nya ini tergantung selera ya teman-teman Saya menggunakan keju parut yang dipadukan dengan biskuit Oreo dan taburan choco chips Dan terakhir kita tuang susu di atas biskuit Oreo-nya Setelah itu kita simpan dulu di dalam kulkas tapi kalau mau dimakan langsung juga bisa ya Nah teman-teman, Oreo Milk Bed Dessert Box-nya sudah jadi Cara buatnya mudah bukan? Bahan-bahan yang kita gunakan juga tidak banyak Dan ini bisa jadi ide yang menarik loh untuk teman-teman yang ingin jualan dessert box Nah teman-teman, semoga resep kali ini bisa bermanfaat ya Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kamu Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Terima kasih juga sudah menonton channel ini Wassalamualaikum, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax